Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Wongkaum 88 Di video kali ini kita akan menyimak Rahasia tirakat ibu kandung Seh Mahfud At-Tarmasi Sebelum menyimak lebih lanjut Mohon dukungan untuk channel ini dengan Dengan subscribe channel ini Karena satu subscribe dari Anda Sangat bermanfaat untuk Perkembangan berikutnya Terima kasih Dikisahkan bahwa Bunyai Termas istri Kiai Haji Abdullah bin Abdulmanan At-Tarmasi Merupakan seorang wanita sholihah Yang rajin sholat malam Suatu ketika ia mendapat ujian Dari Allah SWT Yaitu ketika bunyai sedang menimba air Untuk sholat malam Sumur disitu sangat dalam Sehingga timba yang dipakai agak besar Agar kalau sampai di atas Air masih banyak Tapi setelah timba ia naikkan ke atas Untuk mengambil airnya Ia malah menjadi kaget dan menangis Sebab yang ia lihat bukan timba yang berisi air Melainkan timba yang berisi penuh berlian Bukannya senang gembira Karena mendapat banyak berlian Tapi malah semakin takut Karena fitnah berlian tersebut Sehingga seluruh berlian yang ada di timba tersebut Ditumpahkan kembali ke dalam sumur Tanpa sisa sama sekali Karena ia tidak menginginkan Atau mengharap dari Allah Balasan dunia Atau perhiasan yang berlimpah Tapi kemudian Sebagai gantinya Ia hanya berharap agar Allah Menganugerai dirinya Keterunan atau santri-santri yang soleh Alim dan paham agama Doa-doa tersebut Dikabulkan Allah SWT Yang maha mendengar Ia melahirkan seorang ulama besar Yang dikenal di seluruh dunia Bahkan menjadi guru besar di Masjidil Haram Tepatnya di Bab Assofa Seh Muhammad Mahfud At-Tar Masih Juga adiknya Ki Haji Demyati Juga saudara-saudaranya yang lain Serta para santrinya yang perdebaran Menyebarkan ilmu di seluruh penjuru nusantara Kisah tersebut senada dengan nasehat Ki Haji Maimun Zuber Sarang Bahwa agar dapat memiliki keturunan yang soleh atau alim Seorang ibu hendaknya banyak beribadah Tirakat kepada Allah Artinya Jika memilih istri sebaiknya wanita yang tidak begitu suka dunia Karena seberapa soleh anakmu Tergantung dari seberapa soleh ibunya Sahabat Abbas iku nguibu cuo rasenang dendan Nganti sahabat Abbas isin nekmatu karo bucone Tapi beliau nguibu anak ngali mepo Rupane Abdullah bin Abbas Artinya sahabat Abbas itu mempunyai istri yang tidak suka berdandan Sampai sahabat Abbas malu jika keluar rumah bersama istrinya Tapi beliau memiliki anak yang sangat alim yaitu Abdullah bin Abbas Sayyidina Hussein Dwi bucu anak rojo Rustam Rojo Persia Walaupun asali putri rojo Sakwisi dati bucu anak Sayyidina Hussein Wis korapatia seneng tunyo Mulani dua putro Ali Zainal Abidin bin Hussein Ngalim ngalime keturunan kanjang nabi Artinya Sayyidina Hussein Cucu Rasulullah s.a.w. memiliki istri dari Raja Rustam atau Raja Persia Walaupun berasal dari putri raja Setelah menjadi istri Sayyidina Hussein Sudah tidak begitu suka dunia Makanya beliau memiliki putra bernama Ali Zainal Abidin bin Hussein Keteruan Rasulullah yang paling alim Demikian video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya